Halo, aku Dea, aku calon award di GKS 2024 dari Indonesia dan insya Allah aku akan berkuliah di Congnam National University, amin Nah, kali ini aku mau sharing terkait mengurus apostil dokumen Apostil itu adalah proses legalisasi dokumen agar dapat diakui secara internasional Apostil merupakan tanda yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di negara asal dokumen dan menegaskan keaslian tanda tangan, jabatan, atau cap yang terdapat dalam dokumen tersebut Nah, apakah semua beasiswa mensyaratkan apostil? Jawabannya adalah untuk tahap awal, gak semua beasiswa mensyaratkan itu Contohnya itu adalah Romanian Scholarship atau MFA Nah, jadi kalau untuk beasiswa Romania itu kita hanya perlu menerjemahkan dokumennya ke penerjemah tersumpah Setelah itu ketika kita sudah mendapatkan beasiswanya baru dokumennya itu diapostilkan Tapi kalau misalkan GKS itu dari awal syaratnya itu adalah sudah harus mengapostilkan dokumennya Jadi setiap beasiswa itu beda-beda syaratnya Nah, dokumen apa saja yang harus diapostilkan Tergantung dari beasiswanya Kalau GKS itu ada kartu keluarga, akta lahir, ijazah, dan juga ada transkrip nilai Jadi ada empat Dan ada kasus-kasus tertentu di mana bisa saja dokumennya itu lebih dari itu Contohnya misalkan Kalau misalkan teman-teman itu kakaknya itu sudah pisah dari orang tua Atau orang tua itu sudah meninggal Nah, itu ada syarat-syarat tertentu yang Kemungkinan teman-teman harus menambah dokumennya Ya gitu Terus, gimana sih langkah-langkahnya? Untuk pengurusan apostil Teman-teman itu bisa mengurus sendiri Atau bisa ke notaris yang namanya itu sudah terdaftar di website kemenkumham.ahu.co.id Atau ahu.co.id Aku agak lupa ya nama website-nya apa Maaf ya gitu kan Nah, untuk langkah-langkah mengurus apostil Nanti aku jelaskan ya Karena habis ini aku akan share terkait cara pengurusannya Terima kasih Nah, ini tuh tampilan dari website untuk mengurus apostil Dari djen.ahu.co.id Nah, disini tuh banyak banget layanannya ya Tapi kita akan fokus di satu layanan aja Di legalisasi sama apostil Nah, sebelumnya aku tuh udah bikin akun Jadi ini aku udah login ke akunnya aku Terus teman-teman bikin buat permohonan Nah, disini ada apostil, ada legalisasi Tapi karena aku butuhnya apostil Jadi ya aku pilihnya apostil Terus buat permohonan Nah Ini teman-teman pilih ini Karena untuk S2 jadi dokumen pendidikan Terus negaranya negara mana Teman-teman isi Terus disini kan ada data pemohon Ada diri sendiri sama orang lain Nah, untuk diri sendiri itu Teman-teman tuh bisa ngerjain apostil Terus, kalau misalkan udah Nanti bisa dicetak sendiri Dan biayanya itu satu dokumen Itu Rp150.000 Tadinya aku tuh mau ngurus sendiri Jadi aku udah ke notaris gitu Terus ada suatu hal yang bikin aku gak bisa melanjutkannya Nanti aku ceritain insyaallah Kalau masih inget ya Akhirnya aku pake orang lain Nah, kalau untuk orang lain Itu nanti orang lain tersebut yang Mengerjakannya bisa notaris Yang bisa mengurusnya Atau agen Aku gak tau ya Kalau agen itu notaris juga Tau enggak ya Aku kurang paham gitu kan Tapi yang jelas ya Gak ngurusin Aku udah gak ngurusin apostil gitu Nah, terus ngisi dokumen segala macem Ini data dokumennya Nah, waktu itu aku berhenti di bagian data pejabat Jadi waktu aku nulis atau ngetik nama notarisnya disini Itu gak muncul Nah, karena gak muncul Sebenernya itu masih bisa kita urus Tapi dengan spesimen gitu loh Harus upload spesimen blablabla Dan itu tuh gak Gak bisa langsung jadi gitu loh Bisa ditolak juga gitu kan Dan aku ngerasa kayak Aku gak mau membuang-buang waktu aku disini Jadi Daripada aku harus mengurus spesimen blablabla Aku lebih baik mencari notaris yang Bisa mengurus apostil Nah Kebetulan aku tuh punya temen yang Ngasih tau kalau misalkan notaris Ini tuh bisa ngurus apostil Terus pas aku cek disini Ini tuh nama beliau itu ada Tuh Jadi kayak langsung otomatis ada disini Nah Terus pas aku ngisi jabatannya Nah ini langsung otomatis Ini aku kurang paham ya di siapa Gitu Terus juga yang bagian tempat cetak sertifikat Kenapa tadi aku bilang Aku sempat mau ngurus Tapi akhirnya gak jadi Karena aku harus ngurus Ke lokasi-lokasi ini Pilih salah satu lokasi gitu kan Nah Aku tuh di lokasi yang Gak deket sama lokasi-lokasi ini loh Jadi kan aku harus ada ongkos Dan lain-lain ya Jadi menurut aku Lebih murah kalau pakai agen Agennya tuh lewat notaris Jadi Aku Urus Aposil aku lewat notaris Dan ini aku juga lagi nunggu Aposil aku jadi Terus kalau misalkan udah semua Terus tambahkan permohonan Selesai Kayak gitu Itu kalau misalkan teman-teman mau ngurus sendiri Diisi bla 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 Tambahkan permohonan Nanti ada voucher Terus Dibayar Satu dokumen Pesat 150 ribu Terus di cetak sertifikatnya Cetak sertifikatnya itu di Lokasi-lokasi ini Kalau di Poknya teman-teman terus datang ke Salah satu lokasi yang ada disini Kayak gitu Kalau misalkan Notaris Nanti biar notarisnya yang mengerjakan ya Gitu deh Thank you Terima kasih teman-teman Selamat berjuang